Terkait dengan bagaimana proses rekonstruksi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pakar ahli toksiologi asal Universitas Udayana yang diundang untuk pada rekonstruksi pagi hari ini. Profesor Imade Gel-Gel Wirasuta, selamat pagi Pak Amade untuk hari ini gelaran rekonstruksi. Bagaimana sih gelarannya? Berapa, apa, cyanida apa yang dicampur pada kopi yang dipakai hari ini Pak? Cyanida yang, natrium cyanida yang dicampur diusahakan mendekati pada kejadian yaitu menggunakan natrium cyanida yang ditemukan di masyarakat yang cerita sebut dengan natrium cyanida teknis. Itu kita gerus, kemudian kita timbang untuk mendapatkan konsentrasi sesuai dengan konsentrasi yang diukur oleh Laboratorium Forensi Kori. Besaran cyanidanya berapa Pak? Apa benar 5,037 Pak? Dan berapa cyanida yang tercampur di dalam suatu bahan zat cair itu bisa membunuh seseorang Pak? Dosis lethal yang saya baca paling rendah itu adalah 54 miligram per 60 kilogram bobot badan. Nah disini ketika dengan kadar seperti itu dengan minimal minum sekitar 10 mililiter saja sudah mampu mengakibatkan kematian. Pada rekontri sekali ini juga melihat apakah ada kenaikan pH untuk keselih ini dengan 5,037 gram cyanida yang dicampur dalam kopi apakah ada kenaikan pH? Tadi sudah dilihat bahwa pH dari kopi Vietnam Ice Coffee itu berkisar 7, 78, hampir mendekati netral. Setelah ditambahkan natrium cyanida, pH bergerak ke atas mendekati pH 13. Dan bahayanya ini efeknya akan seperti apa sih Pak dengan jumlah kadar cyanida seperti ini di dalam kopi? Kalau dia dalam keadaan dingin dimana masih ada es di dalamnya kira-kira suhunya lebih tinggi dari 4 derajat atau 3 derajat Celcius. pH yang tinggi disini akan mengakibatkan natrium cyanida berada dalam bentuk ionnya. Dia akan tertahan di dalam larutan Vietnam Ice Coffee dalam bentuk ionnya. Suhu yang dingin akan menghambat terjadinya penguapan gas cyanida sehingga bau bitter almond menjadi ciri-ciri dari cyanida tidak akan tercium dengan sangat jelas oleh siapapun yang hadir disini. Tadi rekan-rekan media sudah mencium semuanya bahwa mencium dengan dekat pun tidak memberikan bau dan tidak bisa membedakan bau tersebut ketika kita sama sekali tidak pernah mencium bau bitter almond. Oleh sebab itu pada kondisi radius yang kita hadapi sekarang saya duduk sekitar 1 meter atau teman-teman yang lain tidak pernah tidak ada yang merasakan mencium bau dari bau bitter almond tersebut. Juga tidak ada yang merasakan pusing akibat keracunan dari gas cyanida. Terkait dengan berapa lama waktu kopi ini berubah warna Pak dan hingga berapa lama lagi proses terkontripsi akan selesai sih Pak? Berubah warna dia akan tetap warnanya ketika dicampur sudah terjadi perubahan warna yang berbeda dengan warna kopi Vietnam Ice Kopi pada umumnya. Dia menjadi lebih pekat kalau disini di bawah sinar matahari terlihat warnanya menjadi kuning, lebih kuning daripada coklat susu. Kemudian warna itu akan tetap seperti itu tertahan sesuai dengan kandungan yang ada di dalam kopi cyanida yang terkandung di dalam Vietnam Ice Kopi. Kita ingin menyatakan bahwa berdasarkan hasil tangkapan dari CCTV pada kejadian tertuduh atau terdakwa memegang kopi tersebut sekitar kopi tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa sekitar 51 menit. Nah kita sudah lebih dari satu jam sekarang tidak ada yang merasakan bau atau keracunan. Jadi 51 menit minimal waktu yang diputuhkan sekarang kita sudah lebih sehingga setelah itu terjadilah kejadian kematian. Untuk proses hasil rekonstruksi pada hari ini Pak apakah akan menjadi data di persidangan mendatang Pak? Hasil rekonstruksi ini tidak ditujukan sebagai data karena data yang kita buat sudah kita kerjakan untuk rekonstruksi kira-kira mencari peluang siapa yang menambahkan natrium cyanida. Rekonstruksi kali ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa jika sebagai seorang ahli harus bertanggung jawab pada keahliannya sehingga mana masyarakat bisa menilai apa yang dia katakan harus berdasarkan pada fakta jujur kebenaran yang ada sehingga sebagai ahli tanggung jawab moral etika harus dikedepankan di depan persidangan yang sangat dihormati harus berbicara sejujur-jujurnya disini kita bisa buktikan bahwa kami sebagai saya sebagai ahli toksikologi forensik ingin menyampaikan bahwa saya menyatakan hasil percobaan dengan sejujur-jujurnya di depan sidang yang mulia hakim nah kemudian silakan masyarakat menilai dari pihak ahli baik terima kasih Pak Made atas waktunya selamat datang sembali pemirsa selain mendatangkan ahli toksikologi asal Universitas Udayana Prof. Imade Wirasuta pihak kepolisian juga mendatangkan ahli toksikologi asal Laboratorium Forensik Mabes Polri yaitu Kombes Pol Nur Samran dan rekonstruksi pada hari ini digelar oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri beserta Direkturat Resurse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah dilakukan sejak pukul 7 pagi hari tadi demikian Uci ya terima kasih Rifki Suratinoyo atas informasinya langsung dari Cafe Olivier Jakarta Pusat